Intro Ini adalah smartphone resmi Asus pertama yang sudah memiliki rasio layar kekinian. Ya, Asus Zenfone Max Plus M1 ini memiliki layar dengan bentang 5,7 inci dengan rasio 18.9 dan resolusi HD+. Harganya Rp 2.799.000 dan sebagian orang sudah keburu menganggapnya overpriced hanya karena menggunakan prosesor Mediatek MT6750. Fakta bahwa pada video unboxingnya, ponsel ini sudah menghangat ketika membuka aplikasi kamera cukup lama memang benar adanya. Namun, dalam pemekaan sehari-hari alat saya, saya tak ingat pernah mengalami demam lagi seperti itu. Bahkan saat digunakan bermain game Destiny 6 selama kurang lebih 5 menit, nggak ada demamnya, serius. Saya pernah mencoba ponsel lain yang menggunakan Mediatek MT6750, dan memang suhunya relatif sering demam. Dalam hal ini, saya rasa Asus dengan ZenUI-nya punya resep agar si prosesor tak gampang panas. Perlu diingat, bahwa ZenUI bukanlah custom UI Android yang mengekang background services dan notifikasi. Sejauh ini saya selalu betah dengan ZenUI dan berbagai fitur usable yang ditawarkan. Entah itu dual apps-nya, atau game Genie yang akan saat membantu para mobile gamer maupun game reviewer. Tombol navigasi sudah on screen ya, dan sayangnya saya belum menemukan cara mengkustomisasinya, di mana biasanya saya mengatur long press pada recent apps button sebagai jalan pintas untuk screenshot. Pada ponsel ini, tombol tersebut berfungsi untuk masuk ke mode split screen saat ditekan dan tahan lebih lama. Performa sendiri cukup gegas dan sangat terbantu oleh RAM 4GB yang dimilikinya. Jangan lupakan kelebihan lain sama storage luas sebesar 64GB yang masih ditambah dengan dedicated microSD slot. Saya rasa ini adalah nilai jual utama ponsel ini selain baterai berkapasitas besar dan kamera ganda yang juga besar resolusinya. Sementara nilai minusnya adalah fingerprint scannernya. Selain posisinya yang dipindah ke belakang karena mengkomodir layar kekiniannya, pemindai ini juga punya waktu respon yang cukup lambat. Sayangnya lagi, bagi saya, masalah responsivitas fingerprint scanner adalah sesuatu yang sangat krusial. Untuk daya tahan baterai, tak bisa dibilang boros namun juga tak tergolong awet. Bertahan 24 jam selalu mampu dilakukan, namun menurut saya ini bukanlah suatu prestasi mengingat baterainya memiliki kapasitas yang besar yaitu 4100 mAh. Dalam ingatan saya, konsumsi daya MT6750 kira-kira setingkat dengan Snapdragon 430 yang ada pada Zenfone 4 Max Pro. Yang lebih hemat justru adalah Snapdragon 425 yang digunakan oleh Zenfone 4 Max 5,2 inci. Jadi, jika tak terlalu butuh layar 18.9 dan mencari yang lebih terjangkau, Zenfone 4 Max 5,2 inci adalah jawabannya. Walau di harga segitu, menurut saya Zenfone 3 ZL520KL masih lebih valuable. Saya tak memiliki masalah dengan output audio ponsel ini. Enjoyable iya, tapi sesuai harganya sajalah. Ada outdoor mode jika butuh power lebih, tapi memang kontrolnya berkurang pada mode ini. Wajar lah ya. I'm jealous, I'm overseless, when I'm down I get real down, when I'm high I don't come down, I get angry, baby, believe me. I got issues, but you got them too, so give them all to me and I'll give my two. Bash can the glory of all the problems. Walau ponsel ini tak mengedepankan urusan kamera, namun ASUS membekalinya dengan 3 buah kamera. Satu kamera depan beresosin 16MP dan dua kamera belakang masing-masing beresosin 16MP untuk lensa normal dan 8MP untuk lensa wide. Walaupun hadir dengan setup normal dan wide, namun mode blur juga ada. Performanya dalam mengambil gambar tergolong baik, fokus terkunci cepat, gambar diambil dalam waktu yang singkat. Hasilnya sendiri masih bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam kondisi indoor dengan bantuan cahaya lampu. Saya tak bisa mengatakan bahwa hasilnya istimewa ya, namun setelahnya masih relevan lah dengan bandrol harganya. Dan saya tampilkan hasil foto terbaik yang bisa saya ambil dengan kamera ponsel ini. Berikut juga hasil perekaman videonya ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Asus Zenfone Max Plus M1 ini saya nilai tak overpriced kok, dengan kelebihan pada besarnya RAM dan Storage yang juga masih dilengkapi oleh slot ekspansi dedicated. Layar kekinian dan kamera ganda beresolusi besarnya pun tak boleh lupa dimasukkan hitungan ya, oke? Bukan gaming phone tentu saja, dan masalah respon fingerprint scanner harus diperbaiki lagi semoga bisa pakai update OS ya. Yang pasti, Asus Zenfone Max Plus M1 ini jadi memperkaya alternatif ponsel dengan layar 18-9 yang harganya cukup terjangkau. Saya kasih bocoran nih, di Tokopedia sudah ada yang jual 2,6 jutaan lho, klik saja link di deskripsi video ini kalau mau tahu. Demikian penilaian saya terhadap Asus Zenfone Max Plus M1 ZB570TL ini, panjang ya namanya, sepanjang layarnya. Hei, dari Koto Cimahi Agung pamit undur diri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!